Intro Belanja online tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian Kemudahan dan kepraktisannya membuat seseorang sehat menyukai belanja online Belanja online kini sudah praktis karena tanpa kalian mempunyai rekening atau pergi ke bank untuk transfer uang Kini kalian bisa membayar unai di gerai minimarket seperti contoh Indomaret atau Nob Oke kali ini kita akan mencoba membeli alas sulap di uzmagicshop.liablibi.com Bagi yang belum punya aplikasinya silahkan download di google playstore Bagi yang sudah punya kita buka Nah disini kita harus login terlebih dahulu Bagi yang belum mempunyai akun silahkan daftar terlebih dahulu Dan bagi yang sudah memiliki akun silahkan login dengan akun kalian Saya sarankan cobalah login dengan facebook Jadi akun kalian terkait dengan facebook Jadi lebih mudah mendaftar dan tidak ribet-ribet banget Jadi kita login Oke selamat datang di google.com Nah jika kalian sudah login sekarang kita coba cari alat sulapnya Kita tulis uzok magic Disini ada banyak sekali produk dari uzok magic shop Kalian bisa lihat dan pilih-pilih sendiri Karena disini hanya contoh saya akan mencari barang yang paling murah Oke sebagai contohnya Nah disini ada beberapa alat kalian bisa lihat Ya disini ada gaff Kita coba beli gaff ya Jika kalian hanya ingin membeli satu barang Kalian tinggal tap beli sekarang ya Kalau misalnya pengen beli sekarang kayak gitu Tambah ke keranjang seperti itu Nah jadi keranjang kalian telah bertambah menjadi satu Nah misalnya kalian pengen beli dua barang nih Bag kita cari barang lain misalnya bending nail Nah kita tap tambah ke keranjang Otomatis keranjang kalian menjadi dua seperti itu Nah jika kalian sudah hanya ingin membeli dua barang saja dengan satu ongkir Kalian tap keranjangnya ya Kalian bisa lihat disini ada totalnya Disini ada kuantitinya seperti itu Gap saat jumlahnya satu Bendingnya jumlahnya satu Kalian bisa lihat sendiri Dan kalian bisa mempertimbangkan apa yang ingin kalian beli seperti itu Oke karena disini saya hanya beli satu barang saja Kita hapus bending nailnya Oke kita lanjut ke pembayaran Nah disini ada alamat pengiriman Nah disini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengisi alamatnya oke Disini nama penerimanya bebas Terserah kalian bisa dengan nama julukan kalian atau nama Intinya nama kalian yang terkena di daerah kalian seperti itu Misalnya disini kita memakai nama Ridwan Bola ya penerimanya oke Disini ada alamatnya Kalian bisa isi sedetail-detailnya ya Apalagi untuk kalian yang tinggal di perkampungan Yang agak susah dicari alamatnya seperti itu Kalian harus memasukkan patokan-patokan yang mudah dicari oleh kurir nantinya Oke kita akan coba lihat Jalan Raya Sesepan Yang CAC depan pertigaan bendungan Rumah Bapak Hasan Sebelah kiri Pintu 2 warna coklat Ada akwarium Dan tangga turun RT2 RW8 Seperti itu Jadi disini benar-benar sangat lengkap Dan ada ciri-ciri rumahnya juga Sehingga kurir tidak akan kebingungan untuk mencari rumah kalian Seperti itu Ada provinsi, kota, CAW Kalian bisa isi sesuai dengan alamat kalian Dan jangan lupa Yang terpenting itu nomor handphone Jadi nomor handphone kalian harus benar-benar aktif dan terverifikasi Jadi ketika kurir benar-benar sulit menemukan alamat kalian Jadi dia pasti akan menelpon nomor handphone yang tertera seperti itu Oke sudah cukup jelas Kita back Nah disini kita bisa lihat catatan pengiriman Ini adalah opsional Bisa diisi bisa enggak Kalau misalnya kalian ingin meminta warna yang lain Karena disini tersedia 2 warna misalnya Ini ada biru dan merah gitu Kita tinggal bilang minta warna biru misalnya Nah kalian bisa request sesuai dengan apa yang kalian mau seperti itu Kita lanjut Pembayaran Nah disini kita bisa lihat Ada banyak sekali metode pembayaran Ada internet banking, kartu kredit, transfer, dan lain-lain Tapi jika ingin membayar cash Pilih Indomaret seperti itu Yang bisa simpan Nah kayak gitu Jadi nanti kalian bayar di Indomaret dengan uang tunai tentunya Kita bisa lihat Kita review satu persatu Jangan sampai ada yang salah Pesanannya Alamatnya Oke Nah sekarang kita tap bayar sekarang Nah jadi sekarang sudah tertera Seperti itu Kode Indomaret anda adalah Nah ini Jadi kode ini yang nantinya akan kalian bawa ke kasir Dan kasir akan menagih anda sesuai dengan total pembayarannya Seperti itu Oke kita bisa lihat disini total pembayaran 10 ribu Biaya pengirimannya gratis Wow Beli ini ternyata masih menggunakan gratis ongkir Yang itu sangat menguntungkan bagi kita ya Ini bisa kalian screenshot Dan nanti screenshot ini akan berguna ketika kalian ditanyakan kode Indomaretnya Jika di Indomaret terdapat e-kios Kalian harus menggunakan e-kios untuk melakukan pembayarannya Caranya cukup mudah Ketika kalian berada di layar e-kios Tab layar mesin e-kios satu kali Agar layar tampilan awal muncul Setelah itu Pilih payment point Lalu pilih e-commerce Nah pilih marketplace yang kalian gunakan sebagai pembayaran Misalnya Shopee atau Lazada Banyak sekali kalian bisa memilih salah satunya Sesuai dengan apa yang kalian ingin bayar Isi nomor handphone Ini wajib tapi bebas menggunakan nomor telepon siapa saja Lalu masukkan kode pembayaran marketplace yang kalian lakukan pembayaran Misalnya kode pembayaran dari Shopee Dari Lazada Silahkan dimasukkan Setelah itu Next dan tunggu beberapa detik Hingga struk keluar Ketika struk setelah keluar Berikan struk itu kepada kasir Dan kasir akan menagih anda sesuai dengan total pembayaran Terima kasih telah menonton!